Ya ini teman-teman semua sudah berbuka dengan sebiji kurma dengan teh hangat Usai sholat maghrib saya santap makan dulu sebelum menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah Terawih pada malam balik Tonton videonya saya menikmati makanan yang sangat sederhana ini Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya baru saja usai membatalkan puasa saya dengan sebuah doa Sengaja aku membuka puasa di sore hari ini karena Allah ta'ala Setelah itu, setelah buka puasa dan saya baru saja usai melaksanakan ibadah sholat maghrib Nah setelah sholat maghrib saya sempat santap makan dulu Nanti setelah ini saya akan ke masjid untuk ibadah sholat isha dan sekaligus Sembah yang sunat atau sholat taraweh Dan selama saya makan, saya sambil bercerita kepada anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cuci tangan dulu Gitu ya teman-teman Anda Ya inilah menu makan saya Nah Saya kasih tau dulu Di piring ini, ini nasi Nasi sisa sahur semalam sudah saya panasin Kemudian ada tambahan Apa namanya, dari terigu ya Jadi saya tidak masak masih lagi Dan sahur nanti barangkali saya akan konsumsi Mirbus Campur Apa namanya Udang yang saya mancing beberapa hari lalu Nah Ini Menu makan saya Kebetulan ini ya Sudah sore kemarin sama sore hari ini Saya dapat kiriman Untuk berbuka puasa Lauk berbuka puasa Dan Dua sore berturut-turut Buat Kamu yang menonton video ini Terima kasih banyak Ini Dada ayam Lu kasih dada Kemarin lu kasih kaki Sekarang dada Akan saya makan Meskipun tidak habis ya Karena besar ini Kita taruh aja disini Kemudian Sayurnya Sayur ini tidak jelas Namanya sayur apa Tapi ini Dari beberapa kombinasi ya Selain Dada ayam Ini juga ada Apa Apa namanya Ikan muja air ya Masih ada sisa Saya Saya gabung-gabung ya Jadi gabung-gabung ya Jadi Jadi enak Kalau begitu ya Teman-teman ya Oke Waduh Sobat panas ini Teman-teman ya Baik Oh iya ini Ini sayurnya Ini ada sambal Sambal cabai garam Saya kasih bawang Saya kasih Bumbu masako Coba Ini masih panas ya Dipanasin ya Oke Karena saya yang Mengolah sendiri Saya yang makan sendiri Maka Saya sendiri yang mengatakan ini Enak Dada ayam Terima kasih sekali lagi Untuk Anda yang telah Dua sore Berturut-turut Ngasih saya Lauk Makan Saya masih Mengkonsumsi Arut dada ayam Sekali lagi Maksud Daripada konten video ini Bukan Hal untuk apa-apa Bukanlah untuk Tebat persona Dan sejenis Sematahan mata Untuk Menjadi konten video saya Keseharian saya Masak sendiri Ngolah sendiri Kemudian Santap sendiri Ada banyak menu Yang saya inginkan Tapi Ya Kalau minta Rasanya tidak mungkin ya Mau bikin sendiri Ya saya Tidak Tidak begitu bisa Misalnya Menunya yang Paling enak Kurat Kemudian Tempi bacem Dan Ikan asin Enak Tapi Yang paling sering Telur dadar Sama ikan asin Ya Kalau tepi bacem Sama urap Ya Saya tidak bisa bikin lah Meskipun terkadang Saya ingin Siali Makan murah Ada Sebelum puasa Makan di kantin Satu lair Saya selayur Pahanya saya Paha yang kau kasih Sore ini Saya bagi dua Untuk Satap sahur Malam nanti Besok Jangan memaksakan diri Untuk Untuk kasih Menu Makan saya Jangan terlalu sering Dan Jangan terlalu lama Karena kita sudah Sepertiga lewat Di bulan Ramadhan ini Ada Cocolan Juga Ini Ikan gurame Beberapa hari lalu Masih ada Oh Jangan dibiasakan Atau tidak sengaja Bahkan Atau disengaja Sama sekali Mengupload Puto-puto Mau di Media sosial Apakah itu Apakah itu di Facebook Apakah itu di TikTok Apakah itu di WA Atau mesos-mesos Selain wajah Juga Foto-puto Foto-puto makanan Makanan yang Dishare Mempamanya Bebuka puasa Atau menu-menu yang Selain wajah Selain wajahmu Akan dinimati juga oleh Pria-pria sana Pria-pria di luar sana Pria-pria di luar sana yang sudah Mempunyai istri Update status Di mesos Ya Wajar-wajar saja Jangan sampai Menjudgment seseorang Bohonglah Menjudgment seseorang Dan sebagainya Sudah selesai mas Makan Dada ayam separoh Dua eris Ikan wajah Untuk Sahur nanti malam Tetap menunya Selain nasi Juga tampur terigu Masya Allah Terima kasih ya Allah Dalam keseteranaan Aku memperoleh Kenikmatan Buatku lebih dari cukup Ya Allah Kedepan Lindungilah hamba Ya Allah Dari hati dan pikiran Maupun bibir terucap Menyakiti hati orang lain Dan Sempurnakanlah Ibadah puasaku Ya Allah Sholatku Berbagi Dan ucapan-ucapan Dari kedua bibirku Maupun dari kedua belah mataku Aku berharap Di akhir ramadhan Pada satu sawal Hambat memperoleh fitrahmu ya Allah Demikian juga anda yang menonton video saya Saya sudah selesai Makan malam Dan setelah ini Saya akan Bergegas menuju masjid Untuk ikut Melaksanakan Sholat terakhir Berjamaah Segala sesuatu yang kurang berkenan di hati Saya mohon maaf Para teman youtuber Teman online Teman-teman dari facebook Teman-teman dari medsos lainnya Kekurangan Adalah Milik saya pribadi Andaipun ada kelebihan Atau pas Dengan jalan pikiran anda Itu semata-mata Karena Allah Subhanallah Bila itapik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh